Pulauan warga desa Kalijoyo, KJN, Kabupaten Pekalungan berjajar rapi untuk mengantre air bersih dari sumur bor. Mereka sudah kesulitan air bersih sejak tiga bulan lalu. Polres Pekalungan membangun sumur bor khusus untuk warga Kalijoyo yang merupakan daerah zona merah. Alhasil, air yang keluar dari keran langsung diserbu oleh warga yang membawa ember. Kediatan faktis sosial berupa bantuan sumur bor dan kompak air. Kebetulan untuk wilayah kita di Pekalungan ini kita berada di buku Bingojoyo yang mana kita melaksanakan bantuan terhadap buku ini berupa sumur bor dan kompak air. Sekurang Alhamdulillah, kedalaman kurang lebih 12 meter, kita sudah bisa mendapatkan sumber airnya. Bisa kita saksikan di buku kanji, warga sudah mengantri untuk mengambil air bersih. Sebelumnya untuk minum, warga Arus membeli air galon seharga Rp20.000 tiga hari sekali. Sementara untuk mandi dan cuci, kakus mereka biasanya mencari air bersih dari desa tetangga yang belum mengalami kekeringan. Kondisi sumur warga di desa ini mengering dan airnya berubah warna seiring musim kemarau yang melanda. Warga menyebut, krisis air bersih kerap terjadi tiap tahunnya sejak lima tahun yang lalu. Tahunan, lima musim kemarau. Lima musim kemarau? Berarti tiap tahun? Tiap tahun, seperti ini. Terus selama ini untuk kebutuhan air bersih gimana, Pak? Untuk masak minum, mau beli. Mau beli? Rata-rata per minggu sampai berapa nilai rupiah yang dikeluarkan untuk beli air bersih? Kalau di saya itu isi kalung yang 20 liter itu dua hari. Dua hari habis? Habis. Uangnya sekitar berapa, Pak? Untuk air saja? Itu 20.000 per kalung. Dengan adanya bantuan dari polisi gimana ini? Terima kasih saat membantu masyarakat. Bantuan Semurbon merupakan program Borda Jawa Tengah dalam rangka membantu masyarakat terdampak kekeringan yang terus meluas. Ari Himawan, Kompas TV, Pegalongan, Jawa Tengah.